Ya semuanya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Harusnya musiknya superman misalnya Nyesirnya begini yang ada Begininya nih Oke ya Jadi ini pertemuan kita yang ke Kedua ya Oke ya Ini yang keberapa nih? Ya Kalau lain lu udah ingin keberapa? 10 kali ya Oke ya biar lebih semangat kita Applaus dulu yuk buat diri Oke Hari ini materinya asik banget Kalau tempoh hari karena mas Sudah isi tentang motivasi ya Nah hari ini nih Ini kelas berapa? 10 dan 11 Oke ini kelas dimana Masa-masanya semuanya sedang bergelora Ya Ada yang punya cita-cita Jadi ini adalah masa mencari Oke Apa yang dicari? Ya macem-macem Ya Impian Jati diri Jodoh Jodoh Ya oke Oke Ini Ada yang sudah berjodoh? Belum Ya Berarti hanya saya saja dengan Pak Yusuf disini yang sudah berjodoh ya Oke Oke ya teman-teman Jadi gini Hubungan Kalau cari-mencari ini Kok bagus ya? Oke Oke Kalau soal cari-mencari Emang gampang Sekarang sudah ada Mbah Google Ya Tapi yang namanya mencari impian Mencari pasangan hidup Mencari Visi-visi Ini gak bisa kita pakai Pakai Google Oke Nah Hari ini Karama akan memberikan materi tentang Management Karakter Ya Jadi kita akan mengenal Karakter Manusia Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya Teman-teman bisa menemukan Pertama ini dirinya sendiri Gue masuk karakter mana nih Gitu ya Kenapa? Karena kalau kita saling mengenal karakter Insya Allah Untuk cari pasangan hidup Untuk cari pekerjaan Untuk cari teman yang cocok Ini akan gampang Dilalui Oke Pernah ngalamin gini gak? Pernah aja Apa nih? Ada satu cowok yang Dia tuh Ya kayak gue deh Gitu bisa ngomong di depan Gitu kan ya Kalau jadi MC tuh seru Kayak gitu Tapi Ada juga yang Dia nih Diem Ya Gak banyak ngomong gitu loh Cuman Nah Oke Biasanya yang terjadi gini Ya Biasanya yang terjadi gini Yang Yang diem Minder sama yang Jaga ngomong Betul? Ya Kalau yang cewek nih Yang pecicilan Kayak Siapa? Ya Ada juga yang pendiem Ya Contohnya Reza Eh dia cowok ya Ya Nah Lo pendiem ya Pendiem ya Ya Oke Ya Nah Jadi gini temen-temen Biasanya yang pendiem Kayak gitu Ya Minder sama yang Cewek Oke Tapi ternyata Temen-temen ya Ternyata Setiap orang Ini Allah Sudah cintakan Dengan Kodok dan Kodarnya Masing-masing Ya Sudah ada Kelemahan dan Kelebihannya Nah Untuk itu Hari ini kita belajar Management karakter Kenapa? Yang pertama itu tadi Supaya kita mengenal diri Diri sendiri Yang kedua Kita kenal sama orang lain Kalau kita kenal sama orang lain Enak Contohnya gini nih Karama Tergolong orang yang Pendiem bukan? Enggak Bukan Kalau Karama di Facebook Ini kira-kira cerewat gak? Aktif gak? Aktif Oke Istrinya Karama Ya Ini di Facebook Bisa dihitung Postingannya dalam Setahun Yaitu Hari ulang tahun Karama Hidul Fitri Hidul Haka Dan Tahun baru Sudah Ya Empat kali aja Jadi kalau teman-teman scroll Di halaman dinding Facebooknya Istrinya Karama Itu Bisa scroll Dari tahun 2017 Ke 2012 Tekan di scroll Ya Gitu doang Tapi apakah Lantas menjadikan Karama Tidak cocok? Atau yang begini deh Yang cewek Di halaman si Gitu doang